Halo teman-teman Assalamualaikum hari ini kita akan membuat bolu pandan disini sudah ada empat buah telur saya tambahkan gula 11 kemudian SP setengah sendok teh kita kocok lebih dahulu ya kita kocok sampai memenangkan kata berbeza selamat menikmati jika sudah mengembang akan lipat maka kita akan menambahkan bahan yang lainnya nah ini sudah saya siapkan sari daun pandan yang tadi saya blender dan diambil airnya saya tambahkan minyak goreng sampai semuanya menjadi satu gelas kita aduk-aduk dulu supaya menyatu minyak dengan daun pandannya tadi daun pandannya itu di blender lalu disaring ya teman-teman nah kita masukkan terlebih dahulu tepung terigu dibari di ayak supaya tidak ada terigu yang bergelindir saya tambahkan baking powder sekitar 1 sendok teh kemudian susu bubuk sebanyak 2 sendok makan kemudian kita ayak kembali setelah itu kita aduk-aduk kita aduk-aduk pakai sepatula seperti ini ya teman-teman sampai semua bahan tercampur rata kemudian kita masukkan sari pandan dan minyak goreng tadi secara bertahap kita aduk-aduk dulu supaya menyatu sari pandan dan minyak gorengnya tadi setelah tercampur kita masukkan lagi air pandan yang sisanya tadi kemudian terus kita aduk balik ya nah ini sudah selesai kita aduk baliknya tadi begini adonannya sudah siap untuk kita masukkan ke loyang kita masukkan dulu ke loyang yang sudah disiapkan jangan lupa loyangnya dikolesi dengan margarin dan diberi terigu supaya bolunya nanti tidak lengket setelah selesai memasukkan adonnya kita hentak-hentakkan dulu kemudian kita masukkan ke oven di sini saya pakai oven tangkering yang masih jadul banget ya teman-teman tapi tidak apalah ini masih bisa dipakai ini open sudah lama banget jadi maklumlah kalau bentuknya sudah sangat memprihatinkan tapi ini masih bisa dimanfaatkan oh iya setelah matang kita tes tusuk selama kita panggang tadi selama 30 menit ya bergantung ovennya kalau kita tes tusuk sudah tidak ada yang menempel berarti kuenya sudah matang siap untuk kita angkat nah kuenya sudah kita angkat sudah kita keluarkan dari oven tinggal kita sisir dan dikeluarkan dari loyang nah teman-teman ini tadi kuenya sudah saya beli topping sudah keburu diambil anak-anak karena tidak tahan lagi mau nyobain ini dia ini super lembut moist banget ya teman-teman lembut sekali bolehkah dicoba resepnya di rumah ini anti seret ini anti seret pokoknya enak banget lembut seperti kue putu yang lembut itu wanginya waw wangi banget saya cicipit enak ini teksturnya lembut sekali halus dan tidak membuat seret di tenggorokan oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih